Hai, balik lagi di belajar TKD. Kali ini kita akan bahas mengenai asal-usul Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila pasti punya asal-usul nih. Nah, asal-usul Pancasila dikenal juga dengan kausa Pancasila. Ada 4 kausa Pancasila. Yang pertama adalah kausa materialis, atau dikenal juga dengan asal mula bahan. Pancasila itu digali dari nilai masyarakat sehari-hari. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya, Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agama masyarakat di Indonesia. Kedua, kausa formalis, atau dikenal juga dengan asal mula bentuk. Pancasila dibentuk atau dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masih belum mengerti ya maksudnya apa? Maksudnya, Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, BPUPKI memiliki peranan yang sangat menentukan. Ketiga, kausa efisien, atau asal melakar ya. Pancasila adalah hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Nah, masih bingung ya maksudnya apa? Maksudnya, Pancasila itu kan semula merupakan calon dasar negara, kemudian statusnya ditingkatkan menjadi dasar negara yang sah. Nah, dalam hal ini, PPKI lah yang memegang peranan penting dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, kausa finalis. Dikenal juga dengan asal mula tujuan. Nah, maksudnya Pancasila itu bertujuan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, udah tau kan maksud dari kausa finalis ini gimana? Ya, benar sekali. Tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yang ini hendak dijadikan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk sampai kepada kausa finalis tersebut, diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Demikian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam Satu Dekade. Sampai jumpa di video selanjutnya.